Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak selamat berjumpa dalam kegiatan MPLS di hari kedua Ibu Rupiat Puji Astuti akan menyampaikan tentang kurikulum dan muatan kurikulum Pengertian Kurikulum Kurikulum adalah pedoman pelaksanaan pendidikan di sekolah Muatan Kurikulum Muatan Kurikulum SMP Negeri 5 Depok berisi jenis mata pelajaran Jumlah jam pelajaran Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar Pelaksanaan penilaian dan kegiatan lainnya Seperti literasi, ekstra kurikuler, lomba Baik itu di sekolah maupun di luar sekolah Muatan Kurikulum SMP Negeri 5 Depok Yang pertama tentang mata pelajaran dan jumlah jam yang ada Yaitu mata pelajaran kelompok A Pendidikan agama dan budi pekerti PPKN, bahasa indonesia, matematika, IPA, IPS dan bahasa inggris Untuk kelompok B Seni budaya, pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga Serta prakarya Kelompok C atau muatan lokal Terdiri dari bahasa Jawa dan informatika Sedangkan untuk pembagian jam bisa Anak-anak perhatikan di tabel yang tadi Yang kedua tentang kegiatan belajar mengajar Pelaksanaan KPM untuk sementara ini Masih dilaksanakan secara daring atau PCC Dimulai pukul 7.30 hingga pukul 11 Namun, kalau sudah KPM di sekolah KPM akan dilaksanakan dari pukul 7 hingga pukul 13.15 Waktu pelaksanaan PCC 1 jam pelajaran 30 menit Sedangkan untuk KPM di sekolah Waktu KPM 1 jam pelajaran 40 menit Setiap mata pelajaran diampu oleh guru mata pelajaran Sehingga setiap minggunya Anak-anak akan bertemu dengan 12 guru mata pelajaran Ditambah 1 guru bimbingan konseling Yang ketiga penilaian hasil belajar Ada tiga jenis penilaian Yaitu penilaian pengetahuan Penilaian keterampilan Dan penilaian sikap Baik itu sikap sosial maupun religius Penilaian harian Penilaian harian adalah penilaian pada setiap kompetensi dasar Yang pertama berupa penugasan Baik itu secara lisan tertulis maupun portfolio Yang kedua berupa pertanyaan kuis secara lisan maupun tertulis Penilaian tengah semester Penilaian tengah semester Merupakan penilaian pada sekelompok kompetensi dasar Pada pertengahan semester Pelaksanaannya pada bulan September 2020 Penilaian akhir semester Atau PAS adalah penilaian yang diselenggarakan setiap akhir semester Pada semester ini akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020 Untuk kriteria ketuntasan minimal Semua mata pelajaran adalah 75 Sehingga Seswa Ataupun peserta didik Harus mencapai nilai 75 Apabila ada peserta didik Atau seswa yang tidak mencapai 75 Berarti harus mengikuti kegiatan remedi Standar kompetensi lulusan Di sini pada tingkat SMP Sama dengan penilaian Jenis-jenis penilaian tadi Yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan Kompetensi inti Adalah tingkat kemampuan peserta didik Ataupun siswa Untuk mencapai standar kompetensi lulusan Dan di sini Harus dimiliki pada setiap tingkat Kompetensi dasar Atau KD Adalah Kemampuan peserta didik Untuk mencapai kompetensi inti Yang harus diperoleh Melalui kegiatan pembelajaran Kemudian Ibu berikan contoh KI dan KD Di sini Mata pelajaran bahasa Indonesia Contoh KI pengetahuan Memahami pengetahuan Secara faktual Konseptual Dan prosedural Berdasarkan rasa ingin tahunya Tentang ilmu pengetahuan Teknologi Seni Budaya Terkait dengan fenomena Dan kejadian tampak mata Sedangkan untuk kompetensi dasar Ibu berikan contoh Kompetensi dasar keterampilan Yaitu menyimpulkan isi teks berita Yang dibaca Rumus penilaian rapot Ada 3x PH Ditambah 2x PTS Ditambah 1 PAS Dibagi 6 Sedangkan untuk kegiatan lain Seperti ekstra kurikuler Lomba dan peringatan hari besar Akan disampaikan Oleh Bapak Hanung Putranto Demikian yang saya sampaikan Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih